Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Melanjutkan pembahasan sebelumnya Kita sudah sampai Pada pembahasan Akidah Imam Syafi'i rahimahullah Imam yang sangat kita cintai Yang sangat kita junjung tinggi Sangat kita muliakan Sangat kita banggakan Beliau hidup di Abad Kedua Dan wafat abad ketiga 204 Hijriah Ketika itu Masalah akidah Masih relatif Sedikit khilafnya Firqah-firqah Sesat yang berhubungan dengan Asma'u sifat ketika itu masih Masih sedikit Bab asma'u sifat ya Nama-nama dan Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Mulai menguat Ketika zamannya Imam Ahmad Rahimahullah Ketika itulah mulai Akidah-akhidah yang berhubungan dengan Asma'u sifat mulai Masuk ke pemerintahan Kerajaan Khalifah Ma'mun ketika itu Ketika itulah mulai menguat Firqah-firqah yang Menyelewang atau sesat Dalam masalah Bab asma'u sifat Di zamannya Imam Syafi'i belum Masih lemah mereka Masih lemah Sehingga Khilaf masalah Akidah Di zaman beliau masih relatif Sedikit Oleh karenanya beliau Adalah Imam Ahlus Sunnah yang berakidah Salaf Menetapkan Semua sifat-sifat Allah Yang datang dari Al-Quran Dan Sunnah Yang sahih Dengan apa adanya Mengimaninya Dengan tanpa menyerupakan Allah SWT Dengan makhluknya Dan mensucikan Allah SWT Tanpa menafikan Atau meniadakan Sifat-sifat tersebut Ini kaedah Ahlus Sunnah Waljama'ah Dalam masalah Bab Asma' dan sifat Allah Al-imanu bihi Aul-imanu biha Bila tamfil Watanzihullah Bila Ta'til Mengimani Sifat-sifat Yang Sahih Baik dari Al-Quran Dan Sunnah Dengan tanpa Menyerupakan Allah Dengan makhluknya Dan mensucikan Allah Dari penyerupaan Dengan makhluknya Tanpa meniadakan Sifat-sifat tersebut Allah SWT Menetapkan Misalnya Sifat dua tangan Bagi Allah SWT Allah SWT Mengatakan Kepada iblis Wahai iblis Apa yang menghalangimu Untuk sujud Kepada makhluk Yang aku ciptakan Dengan dua tanganku Allah SWT Mengatakan demikian Di dalam Al-Quran Di dalam surat Surat Wahai iblis Kenapa engkau Tidak sujud Kepada Makhluk Kepada Adam Yang aku ciptakan Dengan dua tanganku Dua tangan Allah Allah punya dua tangan Sebagaimana Allah Katakan sendiri Di dalam Al-Quran Kita mengimaninya Tanpa menyerupakan Dengan makhluk Mengimani bahwa Allah punya tangan Tapi jangan menyerupakan Tangan Allah Dengan tangan Makhluknya Tangan Allah Berbeda dengan Tangan makhluk Dan Mensucikan Allah SWT Dari penyerupakan Dengan makhluknya Tanpa meniadakan Sifat tersebut Maksudnya apa? Bahwa tangan Allah Adalah tangan yang suci Tangan yang mulia Tangan yang agung Sesuai dengan Kemuliaan Allah SWT Tanpa meniadakan Kita tidak boleh mengatakan Bahwa Allah Tidak punya tangan Karena Allah sendiri Yang mengatakannya Di dalam Al-Quran Dan Rasulullah SAW Juga menjelaskan Dalam banyak Banyak hadith Imam Syafi'i Rahimahullah Juga demikian Inilah akidah salaf Beliau Jelaskan hal tersebut Di dalam banyak kitabnya Di dalam kitab Al-Risalah Kadang-kadang Imam Syafi'i Yang dikarang untuk apa? Kitab Ilmu Usul Fikih Ini ilmu Usul Fikih yang pertama Kitab Usul Fikih yang pertama Adalah kitabnya Imam Syafi'i Rahimahullah Beliau Beri nama Al-Risalah Sebenarnya ini bukan nama dari beliau ya Tapi Ini adalah surat Surat yang diberikan kepada Muridnya yang bertanya tentang Dalil Akhirnya Dinamakan Al-Risalah Karena itu berupa surat Surat dalam bahasa Arab bahwa Risalah Kata Al-Risalah ini bukan dari Imam Syafi'i Rahimahullah Tapi orang-orang setelahnya Menyebutnya sebagai Al-Risalah Beliau mengatakan Di dalam muqaddimahnya Hua Kama wasofa nafsah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu seperti Sebagai mana Sifat yang diberikan Allah Kepada dirinya sendiri Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Sebagai mana Sifat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada dirinya sendiri Ketika Allah Mensifati bahwa Allah berada di atas Arash Berarti Allah Seperti itu Ketika Allah Mensifati dirinya Bahwa Allah punya dua tangan Berarti Allah Seperti itu Kama wasofa nafsahu Allah Sebagaimana Dia Sifati sendiri Dan Allah Lebih tinggi dari Sifat-sifat yang diberikan oleh Makhluk Kepadanya Kalau ada seorang makhluk Yang mensifati Allah Dengan sifat tertentu Yang baik Maka Allah Sebenarnya di atas itu Ini perkataan Imam Syafi'i Rahimahullah Beliau juga mengatakan Lillahi Ta'ala Asma'un Wasifat La yasa'u ahadan Qamat alaihi Alhujjah Radduha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Punya nama-nama Dan punya sifat-sifat Yang banyak Tidak ada seorang pun Yang boleh Untuk menolak Nama-nama Dan sifat-sifat tersebut Apabila telah Tegak hujah Kepadanya Kalau misalnya ada seseorang Yang datang kepadanya Riwayat Yang sahih Atau ayat Al-Quran Yang menjelaskan Tentang sifat-sifat Allah Maka tidak boleh Seorang pun Menolak sifat itu Ini perkataan Imam Syafi'i Rahimahullah Kemudian Imam Syafi'i Rahimahullah Juga Menjelaskan ya Dan perkataan ini Disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Dengan sanat Yang disebutkan oleh beliau Beliau mengatakan Al-Qawlu Fisunnah Al-Lati Ana Al-Alaiha Waraitu Ashabana Al-Alaiha Ahlal Hadith Al-Ladhi Raaituhum Wa Akhattu Anhum Mitl Sufyan Wa Malik Wa Gairihima Al-Iqrar Bishahadati Alla Ilaha Illallahu Anna Muhammad Rasulullah Anna Allah Ta'ala Ala Arshihi Fisamaihi Intinya Perkataan Yang sesuai dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang aku berada di atasnya Dan para sahabatku dari Ahlul Hadith Dari Ahlul Hadith Mereka juga berada di atas akidah ini Seperti Sufyan Seperti juga Imam Malik Dan selain keduanya Mereka semuanya Berikrar Berikrar Dengan syahadah Bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah Melainkan Allah Dan bahwa Nabi Muhammad Adalah Utusan Allah Dan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berada di atas Arshnya Di atas langit Ini perkataan Imam Shafi'i Rahimahullah Beliau disini Menyebutkan ya Bahwa ini tidak hanya Akidah beliau Tapi juga Akidah Ahlul Hadith Yang beliau Lihat ketika itu Beliau bertemu Dan berguru kepada mereka Di antaranya Imam Malik Imam Sufyan Dan yang lainnya Ini menunjukkan bahwa Di zaman itu Ahlul Hadith Yang mereka sangat banyak sekali ya Mereka Semuanya Berkeyakinan Dengan keyakinan Yang seperti ini Inilah akidah salaf Dalam Nukilan yang lain Dari beliau Beliau mengatakan Setelah menyebutkan Sifat-sifat Allah ya Yang banyak ya Disebutkan Bahwa Allah punya dua tangan Bahwa Allah Apa Misalnya Sifat-sifat Allah Yang sangat banyak Beliau sebutkan Saya tidak sebutkan di sini Setelah itu Beliau menutup Dengan perkataan ini Inna hadihil ma'ani Inna hadihil ma'ani Alati wosaf Allah Biha nafsahu Wawasafahu biha Rasuluh Sallallahu Alayhi wa sallam Mimma la yudrak Hakiqatuh Bilfikr Walrawiya Yuthbatu Hadihil Sifat Wa yunfa Al-Tashbih Kama nafa Thalika An-Nafsihi Dhakar An-Nafsihi Ta'ala Dhikruhu Intinya Setelah beliau Menyebutkan Sifat-sifat Allah Beliau mengatakan Semua makna Dari Dalil-dalil ini Yang Allah Sebutkan Sifat-sifatnya Pada dalil-dalil tersebut Dan Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Juga telah Jelaskan Yang tidak Bisa Dinalar Dengan akal Sifat-sifat Allah Tersebut Yang tidak bisa Dinalar Dengan akal Maka sifat-sifat tersebut Ditetapkan Bagi Allah Dan harus dihilangkan Penyerupaan Allah Dengan makhluknya Ini jelas ya Kita harus mengimani Sifat tersebut Dan kita harus Menghilangkan Sisi penyerupaan ini Kita harus Sucikan Allah Subhanahu wa ta'ala Dari penyerupaan Dengan makhluknya Dan Imam Syafiq Berdalil dengan Ayat Tidak ada Sesuatu pun Yang sama Dengan Allah Tidak ada Sesuatu pun Yang sama Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dia Adalah Zat yang Maha mendengar Lagi maha Melihat Jadi disini Ada kata-kata Maha mendengar Maha melihat Makhluk melihat Tidak Melihat Makhluk mendengar Tidak Mendengar Sama antara Makhluk dengan Allah Tidak Karena apa Kita harus Menetapkan Sifat tersebut Tanpa Menyerupakan Allah dengan Makhluknya Kita harus Menetapkan Sifat tersebut Dengan Mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala Tanpa Meniadakan Sifat tersebut Kemudian Di antara Sikap Imam Syafiq Rahimahullah Dalam Membilas Sunnah Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Beliau Mencelah Para Ahli Bid'ah Beliau Sangat Keras Sikapnya Terhadap Ahlul Bid'ah Dan Ahlul Bid'ah Di zaman Beliau Mulai Banyak Tapi Masih Masih Kecil Kecil Beliau Sangat Keras Celaannya Kepada Mereka Di antara Perkataan Yang menunjukkan Hal tersebut Adalah Perkataan Beliau Bid'ah Daripada Terjerumus Terjerumus Itu lebih Lebih baik Bagi dia Daripada Dia terjatuh Kedalam Kebid'ah Kecuali Kesirikan Imam Shafi'i Sangat Mengagungkan Dosa Syirik Karena Syirik Adalah Dosa Yang Paling Besar Dosa Yang Paling Parah Syirikan Kemudian Bid'ah Baru Kemaksiatan 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 Yang Yang Lain Kemudian Imam Shafi'i Rahimahullah Juga Sangat Keras Kepada Kaum Rafidah Yang Ketika Itu Juga Mulai Muncul Tapi Mereka Masih Masih Lemah Juga Kalau Kaum Rafidah Disebut Di Depan Imam Shafi'i Imam Shafi'i Langsung Mencelanya Dengan Celaan Yang Buruk Celaan Yang Dahsyat Celaan Yang Sangat Sangat Jelek Sekali Dan Beliau Mengatakan Bahwa Mereka Adalah Kelompok Yang Paling Buruk Inilah Imam Shafi'i Rahimahullah Beliau Sangat Keras Sangat Keras Kepada Ahlul Bid'ah Dan Ini Merupakan Konsekuensi Bagi Mereka Yang Membela Sunnah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Imam Shafi'i Rahimahullah Tidak 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 Mengharuskan Murid-muridnya Untuk Mengikuti Beliau Tapi Mengharuskan Murid-muridnya Untuk Mengikuti Sunnah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Oleh Karenanya Ketika Kita Menisbahkan Diri Kita Menyandarkan Diri Kita Kepada Madhab Shafi'i Dan Ini Dibolehkan Mengaku Bermatab Shafi'i Dibolehkan Ini Dibolehkan Yang Tidak Dibolehkan Adalah Fanatik Taasub Ini Yang Tidak Dibolehkan Ulama Dari Dulu Setelah Zamannya Imam Shafi'i Banyak Yang Menisbahkan Kepada Madhab Imam Shafi'i Rahimahullah Dan Itu Bukan Sesuatu Yang Tercelah Bukan Sesuatu Yang Tercelah Makanya Imam-imam Setelahnya Tidak Mencelah Penyandaran Diri Kepada Madhab Shafi'i Rahimahullah Yang Tercelah Adalah Fanatik Terhadap Madhab Tersebut Kalau Misalnya Ada Hadith Yang Menyelisihi Pendapat Dalam Madhab Tersebut Kemudian Masih Memilih Pendapat Madhab Ini Yang Tercelah Tapi Kalau Misalnya Dia Belajar Fikih Mengikuti Kitab Madhab Tertentu Misalnya Kita Mengikuti Kitab Madhab Shafi'i Kemudian Ada Suatu Permasalahan Yang Di dalam Permasalahan Tersebut Dalilnya Lemah Dan Ada Hadith Yang Bertentangan Dengan Pendapat Madhab Kemudian Ditinggalkan Maka Tidak Masalah Dalam Masalah Tersebut Yang Lebih Kuat Adalah Hadith Ini Maka Ini Tidak Tidak Menjadi Masalah Dan Tidak Wajibnya Kita Mengikuti Semua Perkataan Imam Shafi'i Itu Banyak Dalilnya Banyak Sekali Bahkan Pengikut Atau Imam Imam Di dalam Madhab Shafi'i Pun Di antara Mereka Ada Yang Jelas Menegaskan Bahwa Tidak Ada Kewajiban Untuk Mengikuti Semua Pendapat Dalam Madhab Shafi'i Rahimahullah Di antaranya Adalah Taqiyuddin As-Subki Yang Saya Sebutkan Tadi Yang Mengarang Kita Hadith Madhabi Beliau Menyebutkan Kalau Misalnya Dalam Suatu Masalah Seorang Alim Dia Mendapati Pendapat Madhab Maka Bagi Dia Dia Harus Meninggalkan Pendapat Madhab Itu Dan Mengambil Sunnah Nabi Ini Ditegaskan Oleh Taqiyuddin As-Subki Dalam Kitabnya Tersebut Kemudian Para jamaah Yang dimulakan Alhamdulillah Imam Shafi'i Sendiri Juga Mengatakan Di dalam Kitabnya Intinya Beliau Mengatakan Yang menjadi Hujjah Adalah Pertama Kitab Sunnah Ijma Kemudian Perkataan Sahabat Dan Kiyas Hanya Ini Saja Beliau Mengatakan Yang Hujjah Hanya Ini Saja Apa Lima Kitab Sunnah Maksudnya Hadith Kemudian Ijma' Kemudian Qaul Sahabi Ini Pendapatnya Sahabat Pendapat Sahabat Yang Tidak Diselisih Oleh Sahabat Yang Lainnya Kemudian Yang Kelima Adalah Kiyas Mengkihaskan Kepada Empat Ini Inilah Perkataan Imam Shafi'i Yang Menunjukkan Bahwa Kita Kalau Misalnya Mendapatkan Pendapat Imam Shafi'i Menyelisih Hujjah Ini Maka Kita Harus Mengambil Hujjah Tersebut Kemudian Imam Shafi'i Juga Dalam Beberapa Kesempatan Mengatakan Buanglah Pendapatku Kalau Misalnya Ada Hadis Yang Menyelisih Pendapatku Maka Buanglah Sudah Saya Sebutkan Tadi Apabila Hadis Sudah Jelas Kefalitannya Maka Buanglah Perkataanku Ke Dinding Atau Ketembak Kemudian Falatukalliduni Jangan Betaklit Kepadaku Apabila Ada Hadis Yang Berbeda Dengan Atau Menyelisih Pendapatku Dan Dan Kalau Dipikir Secara Kehidupan Nyata Kita Tidak Mungkin Bisa Melihat Atau Mengetahui Semua Perkataan Imam Shafi'i Banyak Sekali Kita Sebagai Mahasiswa Dulu Kita Membahas Suatu Masalah Kita Tidak Menemukan Perkataan Imam Shafi'i Dalam Masalah Apalagi Permasalahan Permasalahan Yang Detail Terus Bagaimana Kalau Kita Diwajibkan Mengikuti Pendapat Imam Shafi'i Tapi Disini Kita Tidak Mengetahui Mana Pendapat Imam Shafi'i Ini Tidak Tidak Mungkin Bahkan Yang Saya Dapatkan Imam Imam Shafi'i Sendiri Itu Sering Menyelisih Pendapatnya Imam Shafi'i Dan Itu Kalau Dikumpulkan Bisa Dapat Satu Buku Tebal Bisa Dikumpulkan Dalam Satu Buku Yang Tebal Saya Contohkan Disini Misalnya Ini Contoh Kecil Saja Imam Bayhaki Rahimahullah Beliau Termasuk Imam Yang Paling Banyak Jasanya Kepada Madhab Shafi'i Antum Bayangkan Pendapatnya Imam Shafi'i Yang Banyak Sekali Tersebut Datang Imam Bayhaki Berusaha Untuk Mencari Dalil Dari Hadis Pendapat Ini Dalilnya Dari Hadis Ini Pendapat Ini Dalilnya Dari Hadis Ini Itu Yang dilakukan Oleh Imam Bayhaki Rahimahullah Berusaha Mencari Dalil Untuk Pendapat Pendapatnya Imam Shafi'i Rahimahullah Dan Beliau Imam Bayhaki Menyelisih Imam Shafi'i Dalam Beberapa Masalah Di antaranya Di antaranya Masalah Masalah Sujud Sahwi Sujud Sahwi Imam Shafi'i Rahimahullah Beliau Mengatakan Sujud Sahwi Semuanya Sebelum Salam Semuanya Sebelum Salam Baik Kesalahan Atau Lupanya Itu Karena Menambah Gerakan Dalam Solat Atau Menanggah Bacaan Atau Kesalahannya Karena Mengurangi Mengurangi Amalan Dalam Solat Misalnya Lupa Tidak Tasyahud Awal Lupa Tidak Tasyahud Awal Sudah Terlanjur Berdiri Diteruskan Diteruskan Sampai Tasyahud Kemudian Setelah Itu Sujud Sahwi Ini Lupa Yang berupa Kurang Ada Lupa Yang berupa Tambahan Lupa Yang berupa Tambahan Misalnya Lupa Yang berupa Tambahan Misalnya Apa Rekaat Kalau Rekaat Tapi Kalau Sudah Dia Tahu Dia Harus Kalau Misalnya Berdiri Rekaat Kelima Dia Tahu Kalau Itu Rekaat Lima Harus Berapa Iya Itu Harus Kembali Dan Sujud Ini Berupa Tambahan Intinya Kalau Tambahan Seperti Ini Imam Syafi'i Tetap Mengatakan Sebelum Salam Imam Bahaki Tidak Imam Bahaki Mengatakan Boleh Dua-duanya Boleh Di sebelum Salam Boleh Setelah Salam Baik Pengurangan Ataupun Penambahan Disebutkan Dalam Dalam Sunanul Kubral Dalam Kitabnya Beliau Dia Mengatakan Ashbah Al-Ashbah Jawazul Amrain Yang Lebih Tampak Adalah Bolehnya Dua-duanya Boleh Sujud Sahwi Setelah Salam Boleh Sujud Sahwi Sebelum Salam Karena Menurut Imam Bayhaki Dalamnya Yang itu Lebih Kuat Kemudian Al-Muzani Al-Muzani Ini juga Murid Senior Imam Syafi'i Al-Um Yang sangat Banyak Tersebut Diringkas Oleh Imam Al-Muzani Ini dengan Mukhtasar Muzani Namanya Beliau Menyelisi Imam Syafi'i Dalam Beberapa Pendapat Bahkan Banyak Banyak Imam Al-Muzani Menyelisi Imam Imam Syafi'i Diantaranya Dalam Masalah Batalnya Wudu Dengan Tidur Imam Syafi'i Rahimahullah Pendapatnya Apa? Orang Kalau Ngantuk Dan ngantuknya Sampai Tidur Sampai Tidak Dengar Apa-apa Seperti Orang Tidur Duduk Maka Wudunya Tidak Tidak Batal Imam Al-Muzani Tidak Tetap Batal Dan Itu Disebutkan Dalam Mukhtasar Al-Muzani Setelah Menyebutkan Perkataan Imam Syafi'i Al-Muzani Mengatakan Pendapat ini Lebih Kuat Yang Mengatakan Bahwa Tidur Secara Mutlak Membatalkan Membatalkan Wudu Kemudian Al-Baqillani Ini juga Imam Besar Dalam Matab Syafi'i Al-Baqillani Bukan Al-Baqillani Al-Juayni Al-Juayni Kalau Al-Baqillani Ini Imam Dalam Madhab Maliki Al-Juayni Ini juga Imam Besar Dalam Madhab Syafi'i Beliau Menyelisih Imam Syafi'i Bahkan Dalam Masalah Usul Fikih Imam Syafi'i Rahimahullah Berpendapat Bahwa Qaul Sahabi Atau Pendapatnya Sahabat Itu Hujjah Dalil Yang Kuat Imam Al-Juayni Tidak Mengatakan Demikian Pendapatnya Sahabat Bukan Dalil Padahal Imamnya Mengatakan Dalil Imam Ghazali Ini juga Di antara Contoh Bagaimana Seorang Imam Dalam Madhab Syafi'i Menyelisih Imam Syafi'i Sendiri Imam Al-Ghazali Dalam Kitabnya Al-Mustasfa Beliau Menyelisih Imam Syafi'i Dalam Masalah Nasakh Imam Syafi'i Mengatakan Al-Quran Tidak Mungkin Dinasakh Diganti Dengan Sunnah Sebaliknya Juga Demikian Sunnah Tidak Mungkin Diganti Dengan Al-Quran Imam Ghazali Tidak Imam Ghazali Mengatakan Kedua-duanya Mungkin Ada Al-Quran Yang dinasakh Dengan Sunnah Ada Sunnah Yang dinasakh Dengan Al-Quran Padahal Ketika itu Imam Ghazali Ketika Membahas Masalah Ini Imam Ghazali Mendatangkan Perkataan Imam Syafi'i Menunjukkan Bahwa Tidak Masalah Menyelisih Imam Syafi'i Dalam Sebuah Masalah Yang penting Dalilnya Lebih Menurut Dia Lebih Kuat Imam Nawawi Rahimahullah Juga demikian Imam Nawawi Sangat terkenal Beliau Pembesar Dalam Madhab Syafi'i Imam Nawawi Menyelisihi Imam Syafi'i Dalam Masalah Memanjangkan Jenggot Imam Nawawi Rahimahullah Imam Syafi'i Rahimahullah Beliau Mengatakan Bahwa Jenggot Wajib Dipanjangkan Tapi Tapi Kalau Sudah Melebihi Satu Genggam Boleh Untuk Dipotong Dipotongnya Disini Jangan Disini Digenggam Gini Dipotong Dibawahnya Yang Tersisa Dari Genggaman Ini Dikatakan Oleh Imam Syafi'i Boleh Dan Beliau Praktikan Sendiri Dan Dipraktikan Oleh Beliau Imam Al-Muzani Pernah mengatakan Aku Tidak Pernah Melihat Ada Wajah Yang Seganteng Imam Syafi'i Tidak Pernah Melihat Wajah Yang Seganteng Imam Syafi'i Dan Kadangkala Imam Syafi'i Mengambil Jenggotnya Dan Memotong Setelah Satu Genggam Ini Yang Dikatakan Oleh Imam Al-Muzani Itu Menunjukkan Bahwa Beliau Menerapkan Hal tersebut Dan Membolehkan Imam Nawawi Menyelisi Imam Naya Mengatakan Al-Mukhtar Wal-Mukhtar Tarkuha Ala Halihah Pendapat Yang terpilih Adalah Tidak Tidak Boleh Memotong Sedikit Pun dari Jenggot Padahal Imam Nawawi Tahu pendapat Imam Syafi'i Rahimahullah Kemudian Imam Zakaria Al-Ansari Ini juga Yang Mutaakhirin Ini Syekhul Islam Dalam Madhab Syafi'i Dijuluki Syekhul Islam Dalam Madhab Syafi'i Menyelisi Imam Syafi'i Dalam Masalah Waktu Isya' Ini juga Mungkin Pendapat Yang Jarang Kita Dengar Pendapat Imam Syafi'i Dalam Waktu Isya' Kapan Waktu Isya' Berakhir Siapa Yang Tahu Ini Saya Mau Ngasih Hadiah Ini Yang Lainnya Siapa Mudah-mudahan Tidak Dengar Sebelum Sebelum Masya' Allah Ini pendapat Yang Benar Imam Syafi'i Dalam Kitabnya Al-Um Beliau Menegaskan Bahwa Akhir Waktu Solat Isya' Adalah Sepertiga Malam Pertama Sepertiga Malam Pertama Beliau Mengatakan Imam Syafi'i Dalam Kitabnya Al-Um Jelas Sekali Akhir Waktu Solat Isya' Adalah Sampai Berlalunya Sepertiga Malam Apabila Sudah Berlalu Sepertiga Malam Pertama Maka Aku Tidak Melihatnya Kecuali Solat Itu Sudah Hilang Waktunya Karena Sepertiga Malam Adalah Akhir Waktu Solat Isya' Sangat Jelas Ini Berkataan Imam Syafi'i Rahim Allah Dalam Kitab Al-Um Diselisih Oleh Jumhur Ashabi Mayoritas Pengikut Imam Syafi'i Menyelisih Pendapatnya Imam Syafi'i Dalam Masalah Ini Diantaranya Imam Zakaria Al-Ansari Syekhul Islam Dalam Madhab Syafi'i Mereka Rata-rata Mengatakan Bahwa Akhir Waktu Isya' Adalah Sampai Subuh Sampai Subuh Inilah Diantara Contoh-contoh Bahwa Memang Kita Tidak Diwajibkan Untuk Mengikuti Imam Syafi'i Dalam Semua Pendapatnya Walaupun Kita Mengaku Bermadhab Syafi'i Sebagaimana Para Imam Tersebut Dan yang perlu Ditekankan Di sini Ketika kita Tidak Mengikuti Pendapat Imam Syafi'i Bukan berarti Kita merendahkan Beliau Tidak Kita tetap Menghormati Beliau Kita tetap Memuliakan Beliau Bahkan ya Ketika kita Meninggalkan Pendapat Beliau Karena kita Melihat ada Dalil yang Lebih kuat Sebenarnya Kita Mengikuti Beliau Juga Sebenarnya Kita Mengikuti Beliau Juga Misalnya Perkataan Beliau Jangan Bertaklit Kepadaku Apabila Ada Hadith Yang Lebih kuat Ini Mengikuti Beliau Ketika kita Menyelisih Beliau Kita Mengikuti Beliau Juga Dengan Perkataannya Tersebut Kalau kalian Dapatkan Dalam Kitabku Ini Pendapat Yang Menyelisih Sunnah Rasulullah S.A.W. Maka Ambillah Sunnah Tersebut Dan Tinggalkan Pendapatku Ketika kita Meninggalkan Pendapat Ini Berarti Pendapatnya Imam Syafi'i Karena Menyelisih Sunnah Nabi S.A.W. Berarti Kita Mengikuti Imam Syafi'i Dan Itu bentuk Memuliakan Beliau Inilah Yang bisa Saya Sampaikan Dalam Kesempatan Kali ini Dan Mohon Maaf Atas Panjangnya Materi Yang saya Sampaikan Mudah-mudahan Memberikan Manfaat Kepada Kita Semuanya Masalah InsyaAllah Ustaz Firanda Akan Meneruskan Pembahasan Yang Lebih Detail Tentang Masalah Akidah Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Membelah sunnah Nabi Sallallahu Assalam Dan Membelah Akidah Yang Benar Pembahasan Tentunya Membutuhkan Pembahasan Yang Panjang Lebar Karena Akidah Beliau Juga Dinukir Oleh Murid-murid Beliau Diantaranya Al-Muzani Kemudian Dan Yang Lainnya Tidak Mungkin Kita Bahas Seluruhnya Tetapi Ini Perlu Kita Singgung Kenapa Karena Fenomena Yang Muncul Dan Ini Diingatkan Oleh Sebagian Ulama Syafi'i Ada Sebagian Orang-orang Mengaku Bermadhab Syafi'i Secara Fikih Tetapi Secara Akidah Dia Tidak Mengikuti Al-Imam Syafi'i Padahal Lebih utama Mengikuti Akidah Imam Syafi'i Dari Hanya Sekedar Fikih Imam Syafi'i Sehingga Mereka Menisbahkan Fikih Mereka Mereka Belangkan Bermadhab Syafi'i Secara Fikih Tapi Secara Akidah Mereka Tidak Mengatakan Bermadhab Akidah Imam Tidak Memang Menyelisih Akidah Imam Syafi'i Tadi Sudah Dinukulkan Kiyai Haji Doktor Musyaffa' Hafizah Allah Ta'ala Tadkala Al-Berzanji Seorang Ulama Besar Mada Syafi'i Mengatakan Al-Imam Syafi'i Berkata Sebagaimana Diribatkan oleh Murid-muridnya Seperti Yunus Bin Abdil A'la Kemudian Diantaranya Abu Thur Abu Syuaib Harmalah Ini Murid-murid Menukil dari Imam Syafi'i Tentang perkataannya Dimana beliau berkata Pendapatku tentang Sunnah Itu tentang Akidah Banyak Ulama Asalab Kalau mengatakan Sunnah Maksudnya Akidah Untuk membedakan Antara Ahlu Sunnah Al-Bid'ah Yang aku berada Di atasnya Dan aku melihat Ya Ashabana Alayha Itu Sahabat-sahabatku Para ulama Di atas Di atas Pendapat tersebut Yaitu Ahlul Hadith Maksudnya Para ahlul Hadith Para ulama Hadith Al-ladina Ru'aytum Yang aku melihat Mereka Bertemu dengan mereka Wa akhathu'anhum Aku mengambil ilmu Dari mereka Mislu Sofyan Ibn Uyayna Wa Malik Seperti Akidahnya Sofyan Ibn Uyayna Imam Malik Dan yang lainnya Kemudian Berkata Menyebutkan Akidah beliau Sampai Ya Wa annahu Fawqal arshi Biqawlihi Ta'ala Thumma Setawa Alal arshi Bawasanya Allah SWT Di atas Arshi Berdasarkan Firman Allah Kemudian Allah Beristiwa Di atas Arshi Wa biqawlihi Dan berdasarkan Firman Allah Ar-Rahman Alal arshi Setawa Bawasanya Allah Beristiwa Di atas Arshi Wa annahu Yahbitu Kula Laylatin Ila Sama'id Dunya Kayf Asha'a Bi Khabari Rasul Bidhalik Dan Bahasanya Allah Turun ke Langit Dunia Sesuai Dengan Allah Kehendaki Berdasarkan Hadis Nabi S.A.W. Tentang Hal Tersebut Wa'uminu Birru'yah Kama Ja'afil Hadis Dan Aku Beriman Tentang Ru'yah Bahasanya Allah Akan Dilihat Pada Hari Kiamat Kelak Berdasarkan Hadis Ini Cuplikan Dari Akhidah Imam Syafi'i Beliau Meyakini Allah Berada Atas Arsh Beliau Meyakini Allah Turun Ke Langit Dunia Terserah Allah Bagaimana Caranya Dan Beliau Meyakini Bahasanya Allah Akan Dilihat Pada Hari Kiamat Kelak Atau Di Surga Oleh Para Penghuni Penduduk Surga Ini Poin Yang Ingin Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Tentang Akhidah Imam Syafi'i Dan Ulama Syafi'i Bahasanya Allah Berada Di Atas Arsh Jadi Bahasa Ini Bukan Bahasan Sebele Di Antara Delir Yang Menunjukkan Bahasanya Bahasa Ini Bukan Bahasan Sebele Bagaimana Perhatian Para Ulama Tentang Bahasan Ini Al-Imam Az-Zahabi Yang Hidup Di Abad Kedelapan Hijri Seorang Ulama Besar Madhab Syafi'i Diakui Oleh Ulama Syafi'i Seturuhnya Ahli Sejarah Ahli Hadith Pakar Hadith Al-Imam Az-Zahabi Hebat Yang Imam Ibn Hajar Pernah Berdoa Supaya Bisa Seperti Imam Az-Zahabi Dia Menulis Buku Tentang Al-Ulu Lebih dari 100 Ulama Yang Berpendapat Demikian Ulama Ulama Yang Mutakad Dimin Dari Zaman Sahabat Kemudian Tabi'in Kemudian Tabi'in Kemudian Zaman Imam Syafi'i Imam Ahmad Terus Terus Sampai Zaman Beliau Semuanya Mengatakan Allah Berada Di Atas Kenapa Beliau Menulis Ini Penting Atau Tidak Berarti Kalau Enggak Penting Imam Zahabi Waktunya Sangat Penting Buat Dia Kemudian Buang Buang Waktu Hanya Nulis Kayak Gitu Sekarang Buku Itu Dicetak Ada Dicetak Dua Jilid Risalah Ada Yang Satu Jilid Ditulis Oleh Imam Zahabi Demikian Juga Dikumpulkan Oleh Ibn Al-Qain Dalam Kitab Tentang Perkataan Para Ulama Para Salaf Yang Mengatakan Allah Di Atas Dengan Tegas Dan Dengan Jelas Jadi Kalau Antum Mengkumpulkan Perkataan Para Ulama Salaf Tentang Hal Ini Sangat Banyak Mere Mata Kan Tidak Ustaz Dibahas Tidak Ada Manfaatnya Dalam Buku Buku Akidah Semua Dibahas Imam Bukhari Tulis Dalam Sohih Bukhari Tidak Ada Manfaatnya Ini Semua Perkara Yang Penting Al-Muzani Pernah Berkata Al-Muzani Rahimahullah Murid Langsung Imam Syafi'i Bagus Nanti Kita akan Bahas Kitab Akidatul Muzani Itu Bagus Tentang Akidah Imam Al-Muzani Sehingga Anda Tahu Bagaimana Akidahnya Imam Syafi'i Karena Dia Murid Langsung Imam Syafi'i Ini Pernah Saya Bahas Di Amsardam Daurah Selama Tujuh Hari Kata Beliau Tidak sah Tauhid Seorang Sampai Dia Mengetahui Bahas Allah Dengan Sifat Sifat Berada Di Atas Ars Nya Ada Pun Tentang Perkatan Para Ulama Syafi'i Tentang Allah Di Atas Maka Sangat Banyak Saya Nukil Dalam Buku Saya Ajaran Madad Imam Syafi'i Yang Ditinggalkan Nanti Antum Bisa Baca Jadi Ini Saja Kajian Kita Tentang Masalah Ini Selanjutnya Silahkan Kalau Ada Yang Mau Bertanya Kami Persilahkan Allah Ta'ala'alam Bisa Wa'ati I But Il I Tidak Gap Gap Oh 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 Ya Enggak Bisa oh Pertanyaan Ada beberapa pertanyaan diantaranya Assalamualaikum Ustadz Mengapa keempat imam berbeda pendapat Dan bagaimana kita menyingkaminya Para imam Tidak hanya imam empat saja Ada imam-imam yang lain Mereka berbeda pendapat Karena mereka semuanya sepakat Harus mengikuti dalil Mereka berpendapat karena mereka sepakat Bahwa mereka harus mengikuti dalil Yang kuat menurut mereka Dan ini sebenarnya Kewajiban bagi setiap muslim Setiap muslim punya kewajiban Apa yang menurut dia kuat dalilnya Itu yang harusnya dia lakukan Para imam juga demikian Yang dipandang kuat oleh seorang imam Dari sisi dalilnya Maka itulah yang harus dia lakukan Dan Allah subhanahu wa ta'ala Nantinya menghisap Setiap orang sesuai dengan pemahaman dia Dan pemahaman orang terhadap suatu dalil Itu bisa berbeda Walaupun dalilnya sama Walaupun sumbernya sama Bisa berbeda hasil hukumnya Apalagi diantara Imam-imam tersebut Ada sumber-sumber dalil yang Berbeda Misalnya Imam Malik berdalil dengan Amalu ahli Madinah Jadi praktek ibadah Yang ada di kota Madinah Ini menjadi dalil bagi Imam Malik yang ketika itu Hidup di kota Madinah Beliau berdalil dengan Praktek ibadahnya Penduduk Madinah Karena menurut beliau Penduduk Madinah ini Hidup di Daerah yang dulu Sunnah Nabi SAW Hidup di sana Sehingga mereka mewarisi Amalan tersebut Praktek agama tersebut Dari Rasulullah Kemudian sahabat Kemudian tabi'in Dan tabi'ut tabi'in Sehingga itu bisa disimpulkan bahwa Dulu mungkin juga Seperti itu Kemungkinan besar Dahulu juga Hal itu sudah ada Sehingga beliau Berkesimpulan demikian Praktek agama Praktek beragama Yang ada di kota Madinah Bisa dijadikan sebagai dalil Dan seperti itu ya Nantinya Imam Abu Hanifah Punya dalil istihsan Misalnya Jadi sumber dalilnya Berbeda-beda Sehingga Mereka berbeda pendapat Wajar Dan setiap imam Harus Melakukan konsekuensi Dari pemahaman Masing-masing terhadap Suatu Suatu dalil Sehingga Wajar Kalau mereka berbeda Pendapat Sikap kita bagaimana Sikap kita Kalau kita bisa memahami dalil Maka pahami dalilnya Kemudian Ambil Pendapat Yang menurut pemahaman kita Dalilnya lebih kuat Sebagaimana ini Diwajibkan kepada para imam Kita juga demikian Kalau kita memahami Ada dua pendapat Dalilnya disebutkan ini Kemudian pendapat lain Dalilnya ini Kita kalau bisa memahami dalil Maka Kita pahami dalil tersebut Kemudian kita Lihat mana yang lebih kuat Menurut kita Sesuai dengan ilmu Yang sampai kepada kita Kita lakukan setelah itu Kita lakukan apa yang Menurut kita lebih kuat Kalau kita tidak memahami Tidak bisa memahami dalil Orang awam Yang belum belajar dalil Sama sekali Maka pilih Ustadz yang menurut dia Lebih tinggi ilmu Dan ketakwaannya Dan itu kewajiban dia Sebagai seorang yang Ami Seorang awam Yang tidak bisa memahami dalil Bertanya dengan Ustadz yang dipandang Lebih bertakwa Ilmunya lebih tinggi Kemudian setelah itu Lakukan Jadi kewajiban Seseorang itu Beda-beda Seorang yang awam Dia wajibnya bertanya Karena dia tidak bisa Memahami dalil Orang yang bisa Memahami dalil Kewajibannya Memahami dalil Dengan baik Kemudian Melakukan Apa yang dia pahami Dan ini Akan dihisap oleh Allah SWT Nantinya Orang yang berilmu Tentunya Pahalanya lebih besar Karena Dia amalnya Lebih banyak Ketika memahami sebuah dalil Ini amal Dan itu konsekuensi dari Setiap pendapat Yang dipilih oleh orang Kalau kita Memilih sebuah pendapat Maka Kita harus pegang Teguh pendapat tersebut Konsekuensinya apa Kita terima Pertanyaan berikutnya Bagaimana pandangan Ustaz Tentang firqoh Baltiniyah Sufi Mohon penjelasannya Baltiniyah Sufi Kalimat sufi sendiri Itu kalimat yang Apa namanya Tidak ada di Zaman Nabi Dan juga tidak ada di Zaman para Sahabat Sehingga akhirnya Kalimat sufi itu pun Dipersilisikan Karena sufi ternyata Nisbah Nisbah kepada apa? Ada yang mengatakan Nisbah kepada sufah Karena para sahabat dulu Tinggal di sufah Di bagian belakang Masjid Nabawi Bukan dalam masjid Tapi pelat Apa namanya Mulhak Atau tambahan Bagian belakang Mereka tinggal di situ Sehingga Disifati dengan sufi Tapi ini salah Kata para ulama Karena kalau Maksudnya sufah Harusnya Sufi Bukan sufi Ada yang mengatakan Nisbah sufi Kepada sufi Terbuat dari Orang-orang dahulu Suka memakai baju Dari kain wall Dan mereka dikenal ibadah Ahli ibadah Sehingga disebut dengan sufi Yang jelas tidak ada Pendapat yang Kuat dan tegas Tentang masalah ini Dari mana Asal muasal Kata sufi Tetapi Kalimat sufi sendiri Karena tidak ada Definisi yang tegas Dan banyak orang Mengaku Mereka sufi Maka kita lihat Apa maksud Anda dengan perkataan sufi Kalau maksud Kalau maksud Anda Sufi Artinya orang yang Rajin beribadah Zuhud Menjauhkan diri Daripada dunia Tidak tenggelam Dengan dunia Tidak masukkan dunia Dalam hatinya Maka kita mengatakan Para sahabat Semuanya sufi Kalau begitu Para sahabat Semuanya Sufi Dan imamnya sufi Adalah nabi muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kalau itu maksudnya Orang yang mendulukan Akhirat daripada dunia Maka itu sufi Yang benar Tapi kalau maksudnya sufi Artinya punya akidat Tersendiri Toreko sufi ini Beda dengan toreko ini Toreko ini Beda lagi dengan toreko ini Maka lihat dulu Akidatnya seperti apa Seperti ada Toreko sufi Yang meyakini Bahwa sebenarnya Nabi masih hidup Bisa bertemu Dengan siapa saja Ini tidak benar Berarti dari sisi ini Seperti itu Jadi Atau Toreko sufi Toreko sufi Punya Ibadah tertentu Yang toreko lain Tidak ada yang tahu Ini ibadah khusus Yang tahu Cuma toreko ini Ini tidak benar Seperti ini Islam itu untuk seluruhnya Bukan untuk satu Toreko saja Jadi Intinya Tidak bisa kita Fonis secara mutlak Maka kita bilang Maksud anda Dengan sufi Maksudnya bagaimana Terus Toreko yang bagaimana Bagaimana akidahnya Dengan jawaban seperti ini Lebih selamat Daripada kita bilang Semua sufi sesat Ternyata ada Maksud mereka sufi yang baik Sufi yang rajin beribadah Sufi yang rajin berfikir Kepada Allah Maka itu sufi yang benar Kalau begitu Maka lebih baik Kita jawab dengan tafsir Maksud anda sufi apa Terus bagaimana akidahnya Bagaimana ibadahnya Kita nilai per Ibadah Kita nilai per Akidah Benar atau tidak Kita timbang di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi S.A.W Allah Tala'alam Sudah bertanya Assalamualaikum Ustaz Anda mau bertanya Apakah benar Kalau Imam Syafi'i Rahimahullah Melaksanakan doa kunuh Setiap salat subuh Benar ya Bahwa Imam Syafi'i Memang pendapat beliau Bahwa setiap salat subuh Kita disunnahkan Untuk Berdoa kunuh Dan khilafiyah Yang muqtabarah ini Permasalahan Khilafiyah Harus ada toleransi Di dalamnya Dalam menyikapinya Mengapa Imam Syafi'i Rahimahullah Berpendapat demikian Karena beliau Melihat Bahwa Hadith Yang menjadi sandaran Pendapat ini Kuat Konsekuensinya apa? Beliau harus Mengikuti Mengikuti dalil tersebut Menurut beliau Hadith Yang menjadi sandaran Untuk Doa Kunuh Waktu subuh Hadithnya menurut beliau Sahih Konsekuensinya Beliau harus mengikuti Pendapat tersebut Atau hadith tersebut Imam-imam yang lain Mengatakan Tidak Imam Ahmad Misalnya Mengdaifkan Hadith yang Menjelaskan tentang Waktu subuh saja Kunut waktu subuh saja Hadith kunut Jadi kunut ini Ada Ada dua ya Ada tiga bahkan Di sana ada Kunut Witir Ada kunut subuh Ada kunut nazilah Kalau masalah kunut subuh Yang terus menerus Ada dalil khususnya Ada hadith khususnya Masalah itu Menurut imam syafi'i Hadithnya sahih Maka konsekuensinya Beliau harus Mengikuti hadith ini Menurut imam Misalnya imam Ahmad Mengatakan Tidak sahih Konsekuensinya apa? Harus meninggalkan Karena setiap imam tersebut Bisa Ada perbedaan Penilaian seorang perawi Menurut imam ini Rawi ini Fiqah Atau kuat Menurut imam lain Bisa menjadi lemah Menurut saya Perawi ini lemah Sehingga Hasil hukum hadithnya Berbeda Imam ini mengatakan Hadithnya sahih Imam lain mengatakan Hadithnya Tidak sahih Setiap imam Harus mengikuti Pendapatnya dia Misalnya Ketika dia melihat Hadithnya sahih Maka dia Dia harus mengikuti Hadith tersebut Inilah konsekuensi Kalau kita sekarang Melihat hadithnya Sesuai dengan ilmu Mustalah hadith ya Atau ilmu ruwad Perawi hadith Kita katakan Sandaran hadith tersebut Dengan sanat yang Sampai kepada kita Yang dibawakan oleh Imam Syafiq Rahimahullah Sanatnya lemah Dalam masalah Waktu kunut Selat subuh ini saja Kunut waktu Selat Subuh saja Hadithnya lemah Maka konsekuensinya Bagi orang yang tahu demikian Dia meninggalkan Ada pun tentang Bagaimana sikap kita Dengan Yang tetap berpegang Tukuh terhadap Pendapat Imam Syafiq Kita toleran Kita harus toleran Berdiskusi silahkan Tapi jangan sampai Merendahkan Jangan sampai menjelak Karena ini khilaf Dari zaman dulu Sampai Nanti pun Tidak akan selesai Khilaf tersebut Maka kita harus Saling memahami Saling Memahami Misalnya Imamnya tidak Kuno Tidak masalah Imamnya kuno Kita ikuti Tidak masalah Karena kita Sebagai seorang makmum Harus mengikuti Imamnya Kemudian Saya akan Lupa Tiga jenis kunot Masalah kunot ini Adalah sesuatu yang Sebenarnya efeknya Tidak besar Tapi dibesar-besarkan Kunot menurut Madhab Syafi'i apa? Sunnah Sunnah hai'at Dalam madhab Syafi'i Sunnah dibagi menjadi Dua ya Ada sunnah hai'at Dengan sunnah ab'at Sunnah hai'at itu Sunnah yang Berdiri sendiri dia Kunot itu Berdiri sendiri Jadi Berdirinya Kemudian Mengangkat tangannya Doanya Ini semuanya kunot Ini Menurut madhab Syafi'i Sunnah yang seperti ini Namanya Sunnah hai'at Ini kalau ditinggalkan Sunnah untuk Sunnah untuk apa? Sujud sahwi Sujud sahwinya juga Sunnah Pendapat Syafi'i Dalam madhab Syafi'i Sujud sahwi itu Sunnah Bukan wajib Sehingga ketika Misalnya ada seorang Makmum yang bermadhab Syafi'i Dan dia berpegang Teguh dengan Pendapat Imam Syafi'i Kemudian Imamnya tidak Kunut Kemudian tidak Tidak Sujud sahwi Tidak ada masalah Sama sekali Karena pertama Kunutnya Sunnah Kemudian yang kedua Sujud sahwinya juga Sunnah Dalam madhab Syafi'i Menjadi tidak ada masalah Sama sekali Sebenarnya Yang menjadi masalah Itu sebenarnya Malah Ikhwan-ikhwan Yang berpendapat bahwa Kunut itu Bid'ah Ini yang sebenarnya Menjadi Menjadi masalah Seharusnya Yang berpendapat Bahwa Kunut subuh itu Sunnah harusnya Tidak geger sama sekali Harusnya tidak Tidak menjadi masalah Bagi mereka Sama sekali Karena Sunnah Kunutnya sunnah Sujud sahwinya juga Sunnah Disana ada sunnah ab'at Sunnah ab'at itu Sunnah yang tidak berdiri sendiri Sunnah yang tidak berdiri sendiri Misalnya Ketika kita ruku Ada doa Misalnya Subhanakallahumma Wabihamdik Allahumma Firli Ini sunnah ketika ruku Tapi dia bagian saja Makanya namanya Ab'at Bagian Kalau hai'at itu namanya Bentuk Baik hai'at Itu bentuk sesuatu Sehingga ini sunnah yang Mestaqillah Berdiri sendiri Seperti kunut itu sunnah Hai'at Menurut syafi'iyah Dalam sunnah hai'at Disunnahkan untuk Sujud sahwi Kalau ditinggalkan Kalau sunnah ab'at Walaupun ditinggalkan Tidak ada Sujud sahwi Itu yang jelas demikian ya Bahwa Imam syafi'i Memang benar Pendapat beliau Dalam kitab al-um Juga disebutkan Bahwa beliau Berpendapat bahwa Kunut subuh Itu disunahkan Terus menerus Beliau menyebutkan Dalilnya Hadisnya Sikap kita Bagi orang yang tetap Berpegang teguh Dengan pendapat Imam syafi'i Rahimahullah Kita toleran Kita toleran Dan harus ada Sikap saling Menghormati Sebagaimana para Ulama dahulu Menyikapinya Ini ada pertanyaan berikutnya Ustaz Bagaimana Menyikapi Orang yang melakukan Perkara bid'ah Dengan dasar Ijma' Para ulama Yang ada di Indonesia Bagaimana Ijma' Yang benar Suai hukum Islam Ini pembahasan Usul fikir Yang tentu Kiai Haji Musyafa' Lebih paham Daripada saya Tapi saya ingin Nyentil-nyentil Dikit ya Jadi Sebenarnya Ijma' Bukan demikian Ijma' itu Kesepakatan para ulama Seluruhnya Bukan cuma dilihat Dari negara Indonesia saja Ini yang pertama Oleh karenanya Alimah Malik Tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Musyafa' Bahwasannya Beliau berada dengan Amal Ahlil Madinah Penduduk Pekerjaan Penduduk Kota Madinah Logikanya sederhana Karena penduduk Kota Madinah Ya tentu bertemu Dengan para sahabat Kalau mereka punya Tradisi ibadah tertentu Amalan tertentu Ini berarti tradisi Dari zaman Nabi Yang diwariskan Meskipun tidak ada dalil Secara khusus Sehingga secara logika Imam Malik Ya Kalau ada amal Yang berlaku Di kota penduduk Madinah Tidak ada yang mengingkali Berarti itu sunnah Itu berarti dalil Karena itu pasti diwarisi Dari zaman Nabi SAW Itu pun Tidak disetuju Oleh tiga imam yang lain Imam Abu Hanifah Tidak setuju Imam Syafi' Tidak setuju Kemudian Imam Ahmad Tidak setuju Karena itu bukan ijma Itu bukan ijma Padahal itu Kesepakatan orang-orang Madinah Itu pun tidak disetujui Apalagi kesepakatan orang Indonesia Sehingga bisa dibalik Contoh dibalik Kita mengatakan Bahwasannya Maulid Nabi Tidak sunnah Kenapa tidak sunnah Kenapa tidak sunnah Karena imam Malik Tidak menemukan tradisi itu Di kota Madinah Paham Seandainya Maulid Nabi adalah sunnah Pasti Sudah ditemukan tradisinya Dari Di Madinah Kalau tidak ada tradisinya Berarti sunnahnya Tidak dikerjakan Tidak dikerjakan Jadi masalah Kesepakatan penduduk Kota Madinah Bukan merupakan dalil Demikian juga Kesepakatan orang Indonesia Juga tidak bisa jadi Dalil Kemudian Indonesia Ulama banyak Siapa yang pernah mendata Seluruh ulama Indonesia sepakat Pertama apa definisi ulama Apakah ulama hanya dibatasi Oleh misalnya Majlis Ulama Indonesia Atau hanya dibatasi Misalnya oleh Organisasi Muhammadiyah Atau dibatasi oleh Organisasi CNU saja misalnya Atau oleh Persis saja Atau Al-Irisad saja Ternyata kan tidak semudah itu Sebagaimana itu Dianggap ulama Sebelas ini juga dianggap Ulama Mana kesepakatan Bahwasannya seluruh ulama Organisasi Indonesia semuanya Sepakat Kalaupun semuanya sepakat Muhammadiyah CNU Al-Irisad Persis Semuanya sepakat Toh itu juga bukan dalil Karena yang jadi patokan Bukan ulama Cuma Indonesia Malaysia tidak dianggap Kemudian Singapura Tidak dianggap Saudi tidak dianggap Banyak ulama Jadi Dari sisi ini Bahwasannya dijadikan dalil Karena ijma Itu sisi pendalilan yang salah Secara ilmu Usul fikir Kalau ada Kiai mau tambah silahkan Assalamualaikum Ustaz Bolehkah mencampur Pendapat keempat Madhab dalam sholat Jawabannya Secara ringkas Boleh ya Secara ringkas Jawabannya Boleh Jadi misalnya Kita Merwajihkan Atau menguatkan Pendapat Imam Syafi'i Dalam masalah Mengangkat tangan Kemudian Memilih Pendapat Imam Abu Hanifah Dalam masalah Bismillahnya Tidak baca Bismillah sama sekali Misalnya Hal tersebut Tidak Tidak mengapa Yang penting Pendapat-pendapat Tersebut Kita dasarkan Dengan dalil Yang kuat Itu saja Para ulama dahulu Ulama-ulama Usul fikir Di awal-awal Islam Atau Setelah Imam Syafi'i Di awal-awal Pembukuan ilmu Usul fikir Tidak ada Pembahasan Telfiq Istilah mereka Itu Telfiq Telfiq itu Mencampurkan Antara Beberapa pendapat Dalam Suatu ibadah Misalnya Wudhu Atau sholat Tidak ada Pembahasan Telfiq Sama sekali Karena pada Dasarnya Telfiq Memang dibolehkan Telfiq Muncul ketika Akhir-akhir Pembahasan masalah Telfiq ini Muncul akhir-akhir saja Karena Semakin Tingginya Sikap fanatik Maka muncul Telfiq ini Di awal-awal Tidak ada Ketika ulama masih Terbuka ya Antara satu Dengan yang lainnya Tidak ada Pembahasan Telfiq sama sekali Karena Karena memang Dahulu Di zaman Sebelum ada Imam Bagaimana Orang beribadah Mereka beribadah Dengan apa yang Mereka ketahui Dari Gurunya Dari Ulama-ulamanya Mendapatkan Ini Diamalkan Sesuai dengan Dalil yang Sampai kepada Dia Kalau Kenyataan Di zaman Itu Dibawa ke zaman Sekarang Bisa jadi Itu Telfiq Dan itu Boleh Sebagaimana Diamalkan oleh Orang-orang Dahulu Sebelum adanya Madhab-madhab Yang penting Tidak Mencari-cari Keringanan Telfiq Itu dibolehkan Selama Dasarnya Dalil Bukan Mencari-cari Keringanan Wallahu ta'ala Alam Dan ini Sesuai dengan Pendapat yang Sampai Kalau orang awam Yang tidak bisa Memahami dalil Sudah Pilih Ustadz Atau guru Atau kiai Yang menurut Orang tersebut Takwanya tinggi Ilmunya Mumpuni Itu kewajiban dia Kalau seorang Yang alim Yang bisa memahami dalil Pahami dalil Konsekuensi Dalil tersebut Lakukan Itu saja Wallahu ta'ala Ustadz Apa pengertian Madhab Kenapa ada Madhab dalam Ajaran Islam Siapa yang menetapkan Empat madhab tersebut Sebenarnya Madhab Syarabah syarab Zahabah Yadzhabu Yaitu Pendapat Zahabah ila kaza Sifulan Berpendapat demikian Jadi madhab itu Pendapat Dan dahulu Tidak ada para ulama Sengaja Membuat Apa namanya Pertemuan Untuk membuat Madhab Mereka tidak pernah Sengaja membuat demikian Tapi madhab itu Muncul secara alami Jadi dahulu Banyak ulama Yang hebat-hebat Imam Syafi'i Imam Malik Imam Abu Hanifa Imam Mahat bin Hanbal Ada umat yang lain Abu Thawr Kemudian misalnya Dawud Az-Zahiri Kemudian Sufyan Az-Sawri Ishaq bin Rahuya Or-Rahawai Ini ulama banyak Dalam zaman dahulu Tetapi bedanya Ulama-ulama Selain empat madhab ini Tidak ada Murid-muridnya Yang mengembangkan Ilmunya Sebenarnya Masing-masing Bermadhab Karena madhab itu artinya apa? Pendapat Pendapat Karena mereka Tidak ada Murid-muridnya Sehingga Madhab Ishaq bin Rahuya Hilang Tidak ada penerusnya Madhab Abu Thawr Juga Hilang Dari sisi pengikut Tidak ada Ya Sebenarnya Madhab Sufyan Az-Sawri Juga demikian Jadi hilang Tetapi perkataan mereka Masih sering dinukil Contohnya Abu Isa At-Tirmidhi Dalam Sunan At-Tirmidhi Atau Jami At-Tirmidhi Beliau sering menyebutkan Hadis tentang masalah fikir Kemudian beliau sebutkan tentang Pendapat ulama Ini pendapat Malik Syafi'i Sufyan Ishaq Jadi Meskipun pengikut Guru-guru ini sudah tidak ada Tapi pendapatnya masih sering dinukil oleh Para ulama Jadi tidak pernah mereka Kumpul-kumpul Kemudian Bersepakat untuk membuat Suatu madhab Jadi madhab itu muncul secara Alami Karena Imam Syafi'i Muridnya Banyak Berkembanglah jadi Seperti suatu sekolahan Madrosah Namanya Madhab Syafi'i Imam Ahmad juga punya Murid banyak Jadilah madrosah namanya Imam Ahmad Imam Abu Hanifah juga Imam Malik juga Demikian Kemudian saya ingin menguatkan Tadi penjelasan Ustaz Musyaffa juga Bahwasannya Kiyai Kiyai Musyaffa Pendapat Kiyai Musyaffa Hafizahullah Bahwasannya Al-Imam Syafi'i sendiri Gurunya siapa? Imam Malik Dia juga berguru sama Muridnya Abu Hanifah Muhammad bin Hassan As-Shaibani Tadi kalau dia punya guru dua Dia sendiri bikin yang baru Dia talfik Dia gabung antara Pendapat Imam Malik Dengan pendapat Madhab Hanifah Sehingga dia munculkan Madhab yang baru Namanya Madhab Syafi'i Jadi Imam Syafi'i sendiri Yang mempraktekan Menggabungkan dua pendapat Sehingga dia tidak Taklit kepada Imam Malik Bahkan tadi Kiyai Musyaffa sudah sebutkan Bahwasannya dia sampai Dalam suatu bab Subbab Dalam Kitab Ul-Um Tentang ikhtilaf Antara Imam Syafi'i Dengan Imam Malik Ikhtilaf antara dia Dengan gurunya Berarti ada pendapat Gurunya yang dia ambil Ada pendapat dia Sendiri Berarti dia Bisa apa? Gabungkan beberapa Pendapat Imam Ahmad bin Hanifah juga Dia berguru kepada Imam Syafi'i Tapi apakah dia Taklit butas Imam Syafi'i Jawabannya tidak Dia punya madhab baru Namanya Madhab Ahmad bin Hanifah Yang sungguhnya Madhab Ahmad bin Hanifah itu Adalah talfik Campuran dari Madhab Syafi'i Dengan pendapat-pendapat dia Jadi perkataan sebenarnya orang Kamu kalau ikut Madhab Syafi'i Tidak boleh keluar sama sekali Itu sebenarnya menyelisih pendapat Para ulama Kita dapati para ulama besar Tadi Kiyai Musyafa' Telah menyebutkan Bagaimana Imam Ghazali Menyelisih Usulnya Imam Syafi'i Al-Juwayni juga demikian Al-Muzani juga demikian Ternyata mereka sendiri Tidak harus mengikuti Imam Syafi'i secara Total Baik dalam furuk Maupun dalam usul Usul fikir Jadi kembali kepada Kalau kita melihat Satu pendapat itu Kuat secara dalil Maka kita akan ditanya oleh Allah Dihisap Kamu berbuat begini Dalilnya apa Ada dalilnya atau tidak Karena Yang ditanya adalah Al-Quran dan apa Sunnah Al-Quran Sunnah Tidak ada Imam-imam Imam itu bukan hujah Imam-imam itu adalah Mengantarkan kita kepada Dalil Memudahkan kita untuk memahami Dalil Kalau mereka hujah secara sendiri Berarti mereka maksum Ini tidak benar Tidak ada yang maksum Kecuali Rasulullah Assalamualaikum Ustaz Pada saat tawaf Seringkali pembimbing Mengatakan Assalamualaikum Pak Kiyai Susah Pada saat tawaf Seringkali pembimbing Mengatakan Kita pindah Madhab Terkait Pembatal wudhu Mohon penjelasan Subhanallah ya Ini Menyulitkan Kau muslimin Agama Islam adalah Agama yang Dijadikan mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sejak kapan Hal ini muncul Apakah hal ini Ada di zaman Dulu tidak ada Ini konsekuensi Dari Fanatik Terhadap Madhab tertentu Dan ini tidak pernah Diajarkan oleh Imam satu pun Imam empat Tidak pernah Mengajarkan hal Seperti ini Semuanya Mengharuskan Kepada pengikutnya Untuk mengikuti Dalil Bukan Pendapat mereka Ketika Memilih pendapat Imam Syafi'i Dalam masalah Pembatal wudhu Maka dia harus Mengambil Konsekuensinya Imam Syafi'i Demikian Kalau tersentuh Dengan Misalnya Wanita Yang bukan Mahramnya Maka Batal wudhunya Dia harus mengambil Konsekuensi itu Kalau memang Dia mengambil Pendapatnya Tidak boleh Dia pindah Madhab Pindah Madhab Maksudnya Apa? Maksudnya Apa? Iya Maksudnya Maksudnya Untuk apa Pindah Madhab Seperti itu Pindah Madhab Itu artinya Diharuskan Meyakini Sesuatu Yang tidak Dia yakini Ketika kita Bermadhab Kita meyakini Bahwa yang Di madhab Itulah yang Benar Kalau kita Berharus Diharuskan Berpindah Madhab Maka Seakan-akan Kita diharuskan Meyakini Sesuatu Yang Kita yakini Tidak Benar Tidak Bisa Dicampur Makanya Para ulama Tidak ada Dulu Seperti ini Pindah Madhab Itu tidak Ada Menurut Ulama-ulama Mutaqadimin Sampai madhab Syafi'i Tidak ada Ajaran Seperti itu Yang benar Apapun yang kita Pilih Sesuai dengan Dalilnya Maka kita harus Mengambil Konsekuensinya Konsekuensi Dari pendapat ini Harus demikian Kita Kita ambil Konsekuensi itu Dan Masalah Batalnya Wudu ya Dengan Disentuhnya Tersentuhnya Kulit Antara Laki-laki Dengan Perempuan Yang bukan Mahram Maka Yang lebih Lebih kuat Pendapat Pendapat Jumhur Jumhur Ulama Selain Imam Syafi'i Rahimahullah Madhab-madhab Yang lain Mengatakan Tidak batal Dan ini Pendapat Para sahabat Ada Dalilnya Dari Sunnah Nabi Sallallahu Ada dalilnya Dari Tafsiran Ibn Abbas Dalilnya Banyak Dan sangat Kuat Ngapain Mempertahankan Pendapatnya Imam Syafi'i Dalam masalah Itu saja Dan akhirnya Memberatkan diri Sendiri Kalau kita Lihat dalilnya Pendapat yang Menyelisi Pendapat Imam Syafi'i Dalam masalah Ini Lebih kuat Untuk apa Kita Pertahankan Dalam masalah Itu saja Kemudian Akhirnya Kita Menjadi Berat Kemudian Akhirnya Harus Pindah Madhab Dalam masalah Wudhu Ini kan Susah Orang Awam Apa lagi Orang Awam Yang Belum Pernah Banyak Belajar Fiki Harus Pindah Madhab Gimana Pindah Madhab Niatnya Apa Pindah Madhab Ini Harus Niat Tidak Menjadi Masalah Masalah Yang Sangat Terumit Padahal Islam Tidak Mengajarkan Demikian Jadi Kuatkan Pendapat Tertentu Dan Lakukan Konsekuensinya Allah Ada pertanyaan Bagaimana Tentang Dalil yang Menunjukkan Allah Lebih dekat Daripada Urat Nadi Yaitu Dalam Surat Penjelasannya Bagaimana Dikaitkan Dengan Allah Di atas Langit Di atas Arsya Allah Berfirman Dalam Surat Qaf Allah Mengatakan Sungguh kami Dalam Menciptakan Manusia Kemudian Allah Menjelaskan Kami Mengetahui Apa yang Dia Ucapkan Manusia Tersebut Dan Kami Lebih dekat Daripada Urat Nadinya Daripada Dia Lebih dekat Daripada Urat Nadinya Kepada Dia Tadkala Dua Malaikat Mencatat Tadkala Dua Malaikat Mencatat Jadi Saya ulangi Perkataan Allah Subhanahu Ta'ala Dan Nahnu Aqrabu Ilayhi Min Habil Wadid Ith Yatalak Al Mutalaqiyan Dan kami Lebih dekat Kepada Dia Daripada Urat Nadinya Tadkala Dua Malaikat Mencatat Dan Nahnu Kami Disini ada Tafsiran Yang benar Yang dimaksud Dengan Nahnu Disini Bukanlah Allah Subhanahu Ta'ala Tapi kami Disini Maksudnya Para Malaikat Karena Kedekatan Disitu Dikaitkan Dengan Malaikat Yang Sedang Mencatat Saya Ulangi Ayatnya Dan Kami Lebih Dekat Kepada Dia Daripada Urat Nadinya Tadkala Dua Malaikat Sedang Mencatat Di Kanan Dan Sebelah Kiri Nahnu Disitu Maksudnya Malaikat Dan Ini Banyak Dalam Al-Quran Allah Mengatakan Nahnu Maksudnya Malaikat Contoh Firmat Allah Subhanahu Ta'ala Jika kami Bacakan Al-Quran Maka Ikutilah Wahai Muhammad Padahal Yang Baca Malaikat Jibril Allah Mengatakan Nahnu Nahnu Maksudnya Kami Maksudnya Adalah Para Para Malaikat Jadi Ayat Ini Maksudnya Bukan Allah Zatnya Tetapi Malaikat Yang Lebih Dekat Daripada Urat Nadi Kalau Kita Muartikan Zat Allah Maka Tidak Mungkin Tidak Mungkin Zat Allah Dan Ini Dijadikan Oleh Sebagian Jahmi Allah Di Mana Mana Sama Seperti Firman Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Surat Yang Lain Kata Allah Subhanahu Wata'ala Tadkala Allah Berfirman Kami Lebih Dekat Kepada Dia Daripada Kalian Maksudnya Maksudnya Malaikat Kemudian Kalau Ternyata Dalam Ini Dijadikan Allah Di Mana Mana Sebagai Dalam Allah Di Mana Mana Kalau Allah Di Mana Mana Berarti Tidak Perlu Kalimat Lebih Dekat Faham Kalau Zat Allah Di Mana Mana Berarti Kalimat Lebih Dekat Dalam Al-Quran Akrabu Akrabu Itu Tidak Perlu Dipakai Karena Kalau Allah Di Mana Berarti Kedekatannya Sama Di Mana Mana Sama Tidak Sama Tapi Tidak Dikatakan Akrabu Berarti Bukan Berarti Allah Di Di Mana Mana Jadi Yang Benar Maksudnya Adalah Para Malaikat Dan Bukan Zat Allah Subhanahu Wata'ala Ada Adapun Ayat Yang Lain Seperti Allah Bersama Kalian Dimanapun Kalian Berada Bukan Zat Allah Maksudnya Ilmu Allah Bersama Kalian Dimanapun Kalian Berada Makanya Tadi Kita Sebutkan Para Ulama Syafi'iyah Dan Para Ulama Mengatakan Allah Di Atas Sementara Ilmunya Meliputi Yang Ada Di Bawah Segara Goib Dikata Allah Jadi Keberadaan Allah Di Atas Tidak Apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini Kurang lebihnya kami mohon maaf Yang benar Yang salah dari pribadi kami Semoga Allah mempuni dosa-dosa kita semua Kita berkafratil majlis Subhanakul bihamdik Asyadu ala ila anta Astagfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh